selamat menikmati harganya lumayan mahal lumayan mahal 2.400 setara sama Chika sih setara sama si Chika Fujiwara ini ya dan sebenernya ada satu lagi yang baru yaitu adalah Gilgamesh dari Fate ya ini istilahnya apa ya karakter paling OP di Fate lah menurut gue ya karena Gilgamesh ini gila banget sih gak ada satupun hero yang bisa menyamain dia coy udah paling GG sih si Gilgamesh ini cuma nanti lah nanti gue coba dapetin Gilgamesh karena liat harganya 2.000 ini gue farming lagi nih tadi abis farming buat Saitama 2.400 akhirnya dapet ya begini nih Saitama nih nah kita langsung aja ke training temen-temen ya lah bingung kan kalian loh kok belinya Saitama pas masuk jadi Moomin Rider kok jadi Moomin Rider jadi gitu temen-temen ini karakter yang cukup unik juga nih dimana Saitama itu muncul hanya saat dia awaken doang jadi kalo belum awaken itu karakternya adalah Moomin Rider dan Genos itu salah satu skillnya tadi Instant Raid ya jadi S-Skill 1 dan S-Skill 2 tuh punya Moomin Rider dan S-Skill 3 dan S-Skill 4 tuh punya Genos temen-temen ya untuk S-Skill pertama ya Moomin Rider Justice Crest kalian tau lah ya next sepeda gitu ya Justice Crest Biar gitu doang temen-temen ya Nabrakin sepeda Udah damage-nya 20 lumayan gigih sih Itu buat Kalo gue sih biasa Buat Buat block breaker sih Jadi misalkan dia lagi nge-block Gue langsung pake itu Karena itu Karena ini yang Justice Crash ini Ini dia ngerusak block temen-temen Lumayan bagus nih Tapi dia jaraknya gak bisa jauh-jauh banget Coba dari sini bisa gak ya Kayaknya gak bisa sih Justice Crash Tuh Oh bisa deh Oke Tapi 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 Dia lurus doang temen-temen Gak bisa diarah-arahin ya Coba kalo bisa diarah-arahin Oke anjir kalo bisa diarah-arahin Jadi kalo misalkan kalian dari jauh nih Kalian pake Justice Crash Pastikan musuh kalian tuh tetep di tempat gitu Jadi ya Sebenernya pakenya dari jarak jauh sih Pake dari jarak segini lah Paling-paling cocok-cocok nih Tuh Gak kena Apa nih Udah lah Ya pokoknya inti kayak gitu temen-temen ya Langsung skill kedua Justice Tuckle Nah ini combo extender Kalian bisa langsung combo kayak gini lagi ya Jadi itu combo extender sih Kalian pertama mesti pake skill 4 dulu sebenernya Tadi skill 3 kalian udah liat kan Insinred Itu jaraknya jauh banget coy Tuh liat tuh Kena Jaraknya jauh banget Insinred ya Jadi kalian kombonya tuh Pertama Justice Crash dulu temen-temen Contohnya kayak gini nih ya Contoh Justice Crash Kayaknya sih mesti dari agak-agak jauh gitu kali ya Kita coba dulu kali Kalo terlalu deket kayaknya gak bisa dah Mungkin dari sini nih Coba dari sini Justice Crash Gak juga anjir Oh gue ngerti Gue ngerti Dia tuh ngelempar sepedanya guys Jadi kalian tuh Mesti arahin sepedanya Bukan diri kalian Salah gitu perspektifnya Tapi ya sudah lah Kita langsung lagi combo ya Jadi kalian pertama kali Justice Crash Gue contohin temen-temen ya Justice Crash Kalian skill keempat Baru kalian combo Kombo 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 skill kedua Kombo lagi Nah itu buat combo extender Bisa langsung mati tuh Bisa langsung meninggal guys GG gak Gak perlu kalian insinred Itu kalo misalkan musuhnya berhasil kabur Kalian baru bisa insinred ya Tapi gue yakin kalo udah kena combo kayak gitu Mati sih pasti Coba-coba lagi Justice Crash Gak kena Nying kocak Nah kalo kayak gitu gak kena ya Kalian skill keempat aja Langsung Justice tackle ya Justice tackle abis itu langsung insinred Kayaknya harusnya mati juga sih Harusnya mati juga ya Emang nih skill Skill pertamanya Radar-radar jelas anjir Kena-kena-kena-kena Kena-kena-kena Enggak Kocak dah Ya Yang Yang rusak block Cuma skill pertama temen-temen ya Skill ketiga gak Gak ya Skill keempat juga gak Skill kedua ini Karena dia nge-grab Dia gak akan Gak akan kena juga Tuh gak bisa Gak bisa juga tuh ya Gak bisa Justice Crash doang nih Yang bisa Tapi lucu gitu kan Justice Crash tuh Gak tau lah gue Udahlah Kalo gue ada yang salah Tolong komen aja Cuy gue gak ngerti tuh Gimana cara aktifinnya Gak jelas emang anjir Pokoknya kalian pake-pake aja lah Ntar siapa tau juga kena gitu ya Keok-keokian gitu Oke kita langsung aja Awaken temen-temen Beuh Ini lagunya copyright nih anjing Lagunya copyright Jadi gue pelanin aja temen-temen ya Oke langsung aja cepet-cepet Karena lagunya copyright Skill pertama Consecutive Normal Punch Waduh ini yang GG banget Cuman sayangnya Dia bisa di block temen-temen ya Ini damage nya GG banget loh Kalo kalian perhatiin tuh Damage nya mungkin 50 lebih lah Soalnya dia setengah darah lebih Cuy makannya Cuy Skill kedua After Image Teleport ke belakang Oke simple Skill ketiga Normal Punch Dia damage nya normal Segini nih Normal Punch 40 Itu dan itu Ngerusak block ya Itu ngerusak block Skill pertama Tama konsekutif normal Punch Itu ngerusak block Ngerusak block Oke mantap Skill terakhir Serius Punch Kalau mau lihat damage Berapa coy Lihat damage Serius Punch ya Lihat ya Serius Punch Sejuta Tapi abis itu kita mati Jadi sama kayak Gon Si Saitama ini coy Jadi dia abis pake Skill ultimate Abis itu mati Tapi lebih GG Gon Karena GG Kalau Gon kan itu ngelock Sedangkan sih Saitama ini Nggak temen temen Jadi kalian Pastikan Pastikan ya Yang serius Punch itu Kalian kena Jangan di block Karena kalau di block Kayak gini nih Kalau di block ya Itu damage nya cuman 40 Dan kita mati Jadi ini sebenernya Lebih jelek daripada Gon sih Sebenernya ya Memang one hit gitu One hit bener Cuman Cuman ya Ya bisa di block gitu temen temen Ya gak kayak Gon Kalau Gon kan gak bisa di block kan Ini bisa Kita coba combo oke Kombo pake Saitama Temen temen Kalau gue kombo kayak gini nih Biasa nih Skill kedua Pukul 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 Normal Punch Abis itu langsung skill pertama Kayak gini Pasti mati kan tuh Nah kalau misalkan dia kabur Kita bisa langsung serius Punch sih Serius Punch Bisa gitu juga Anjir Mati sampe ke ujung-ujung loh Ini jaraknya jauh banget cok Jadi tuh serius Punch Jaraknya jauh banget guys Lurus ke depan gitu Tapi ya Dia gak ke samping Gak ngelebar gitu Tapi dia lurus ke depan Jadi pastikan kena sih Cuman sayangnya itu Bisa di block Itu doang sih Sayangnya itu doang sih Oke Langsung aja Ranked kita liat temen-temen ya Oke First match Waduh mapnya begini Gue gak demen nih Map buat bisa kabur-kabur Gue launch siapa kah itu Dia diem doang kah FK kah Biakku ya kah Iya biakku ya kayaknya ya Kita Inserender aja Oh gak kena mati gue Oke Gak kena inserender jauh oke Kenapa dia ngomong apa Wait wait Gak mau gue gak mau nunggu Makan nih Gue gak mau nunggu Justice Justice tackle Justice crash Bye Oh mampus loh Oke sekarang berantemen run guys Oke sekarang berantemen run ya Berantemen run nih Justice gak kena lagi justice tackle gue Tidak Oke sekarang berantemen run ya Kocak lagi kan kalo mau Inserade Makan tuh inserade gue Justice crash Aduh gak kena justice crash gue Tidak ibu Tidak Oh mampus kena Oh tidak di block dong Oh tidak bye Oke bye Oh my god Oh my god Sembun sak Oh my god Keselin ya Oke gue juga bisa Inserade Gue juga bisa nih Inserade Gak kena lagi anjing Yaudah lah Justice crash Aduh justice crash gue gak kena Kena anjing Gue gak ngerti cara pake justice crash Ibu Susah anjing pake justice crash Gapain sih biakku ya Gak jelas anjing Diem diem doang deh tadi Coba apa dah Nganiat main anjing nih orang Yaudah lah Kita inserade Inserade dulu aja guys Inserade Inserade dulu aja Makan tuh inserade gue Makan kena Mampus Meninggal Mati lu Meninggal Dua kali mati Goodbye aja Mana dia Mana dia Oh ini dia Sini lu Gak takut gue Justice Sumpah susah pake sepeda itu Cuk Gak bohong Susah pake sepeda itu Gak ngerti gue cari pake sepedanya Gimana anjir Gua inserade aja lah Ceder Gak kena ibu Gak kena ibu Wah sepeda Oh kena Eh kena tuh anjir Aduh anjir Kena tuh padahal tuh Aduh Yaudah tunggu lah Tabar Gak punya skill ibu Dia ngeblok-ngeblok gue lagi Anjir mempermainkan gue dia Mempermainkan gue dia Gak kena juga anjir Mampus Mampus kena 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 Justice Tackle Kombo 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 Mampus Langsung meninggal kan dia Gue bisa langsung Waken nih Kalau gue mau Waken aja lah Selama-lama gitu kan Apa Normal punca Goodbye sih dia Gue bisa langsung serius punch Kalau gue mau sih Tapi jangan lah Kita after image dulu Pukul-pukul Pukul-pukul Serius Ah kan Ini nih jeleknya nih Dia bisa diblok coy Itu sayangnya coy Aduh Kita mati Kalau misalkan kita serius punch Kita mati coy Itu dia jeleknya ya Jelek banget ini anjir Saya tamak kayak begitu cu Oh kena 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 lo Meninggal lo Oh kena Oh my god Justice Keras Mati kah gue ini Dia 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 bakal Waken sih kayaknya Dia bakal Waken sih Oh tidak Dia waken kah Oh Incinerate Mampus kena Aduh Anjir dia waken nih Dia waken mati nih gue Oh mampus lo Justice Keras Anjir dia waken cu Tidak Tidak Aku meninggal ibu Aku mati Tidak Insinerate Anjir Gak bisa Gak bisa Anjir lah Itu sayangnya Jiriknya begitu guys Serius punchnya itu Bisa diblok coy Begitu damagenya 50 Walaupun GG sih Damagenya Cuman Ya tetap aja Susah gitu ya Ini kita bakal kalah sih Incinerate Mampus lo Gue berhasil menggagalkan Incinerate lo Makan tuh Justice Goodbye GGWP gak guys GGWP gak Kombo Kematian guys Dia waken Gue cuman pake Movement Rider Aduh lucu banget Tapi kocak sih Tapi oke sih Ini karakter oke sih sebenernya Menurut gue temen-temen ya Yang sebelum awaken tuh Lebih keren Daripada pas awaken Anjir Saitamanya apa Pandah Walaupun Saitamanya GG sih Damagenya gitu kan 40 50 Cuman Susah buat di kombo gitu Kita coba lagi deh Sekali lagi deh ya Alright Lawan Sama-sama lawan Saitama Oke siap Anjir dia Mempermainkan gue cu Oh mampus lo Kena juga Ah Kena duluan Mampus Kena duluan Justice Tackle Bye Gila satu kombo Anjir sumpah Itu satu kombo Sakit banget Gila Gak bohong sih Itu satu kombo GG banget Anjir sumpah Machine Gun Punch Abis itu Kalian langsung justice tackle Langsung incinerate Gila sih GG gak guys GG gak Aduh Gue kena Dia juga kena lagi Anjir Oh Mana dia Oh Mampus mati Kena Justice crash Aduh gak kena justice crash Gue tidak Tidak justice crash Gue gak kena Di justice tackle gue Incinerate Oke bye Gempecin dan punch Aduh gue mati co Oke gak apa-apa Damage kita lebih banyak sih Mana dia co Ya dia keluar Ya Ya Lah 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 Kok dia keluar Lah 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 What happened men Gak gue hitung ya Gue gak hitung tadi Kita lanjut aja Masih match pertama Berarti tadi Oh Salah satu subscriber guys Si siapa namanya Flop Flop Oke kita lihat Apa gue kalah apa enggak Dia jago sih kayaknya Damn subscriber gue tuh Gue jago anjir Gue cupu Pake gue sering dihina gitu kan Anjing emang Ntar gue jago Ntar gue jago Ntar aja Let's go Saitama kun Let's go Mana dia Dia pake apa co Pake apa dia Tuh kan pasti dari pake Dragon Ball gitu Kau Leaf lah Atau apa gitu Maksudnya pake Dari salah satu Dragon Ball nih Gue gak demen nih Justice Oh Gak kena Aduh Oh Ambus kena Justice Justice Tickle Kok gak kena sih Justice tackle gue What Oke Justice tackle gue Gak kena Gak ngerti gue Kenapa Ya sudah lah Au Au Di combo gue Au 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 Justice Crash Oh my god Mati gue Tidak Incinerate Jago aja Dragon Ball Emang karakter Dragon Ball tuh Gimana ya Susah sih Susah sih Kalo kalian mau ngalahin karakter Dragon Ball tuh Rada susah gitu loh Kena Justice Oke bye Oke Anjir sakit cu Oke Gak mati lagi Mati Bye Nice Seenggaknya gue kill dia satu lah ya Kalaupun gue kalah Seenggaknya gue kill satu gitu Kita pake Justice Crash aja Lo langsung yuk Justice Crash Apa nih Justice Crash Gue gak kena cu Kena Kena kek Kena kek Biar combo gitu Au 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 Incinerate Gak kena lagi Anjir Wait Gak kena juga Oke Oke Gue gak punya skill sih Dia tau sih gue gak punya skill Justice Crash Aduh Au Dang man Justice Crashnya gak kena-kena Kocak Gimana nih Anjir I did die Insinerate Gue kena duluan Apa lo Kena gak Oh kena 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 Oh my god Oh my god Justice Crash Anjir sumpah Justice Crash susah banget dipake cu Mampus Anjir Oke Insinerate gak kena cu Tidak Oh kena Bye Kena Kena Oke nice 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 Kena juga akhirannya Gue bisa awaken bentar lagi kah Apakah dia akan awaken duluan Apa kita gak awaken duluan guys Sumpah nih Justice Crash Jangan dipake dari jarak jauh sih Mungkin kita Insinerate aja kalo mau jarak jauh ya Insinerate aja Kalo mau Anjir Dajel tuh skill Oh mampus loh Oh ya tidak kena Aduh ibu Skill apaan tuh Aduh anjing Insinerate Anjing lah Oke Gue jangan awaken dulu dah Jangan awaken dulu Sumpah Justice Crash gue di Diblok cu Amat dia cu Oh no 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 Gue kalah sih dia Aduh Justice tackle Gue kalah sih aja Awaken Harus Ajib gue harus awaken Oke dia awaken juga Gue awaken juga ya Oh anjing Apaan tuh Kau liva anjing Normal punch What Gakena cu No Oke Gue gak tau masih bisa di depan Apakah ini anjir gue kalah sih kayaknya Mati Bangke Kau liva emang Oke gue kalah Gue akuin si kalah GG dia GG dia jago cu Karakter dari Dragon Ball itu Giselin udah ngedass Terus ngebrick gitu Apa coba skillnya Yaudah lah Emang kalah lah Emang kalah lah Kau liva GG sih anjir Emang Oke Next match Alright Last match Lawan siapa Afro Afro Samurai Tidak menggunakan celana gitu ya Incinerate Bye Justice Crash Oh anjir apaan nih Kok dia pake gitu Wah Wah Incinerate kombo kah Enggak 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 Untung dia gak ngetik cari Incinerate kombo Oke What Apaan tuh Hmm Kena Justice Keres Oh mampus Mampus Kena kombo gue Hmm Hmm Aduh Apaan nih Afro Samurai gigi banget sumpah GG Justice Takul Gue tackle loh ya Pake justice tackle Mana deh Afro Samurai Makan nih Incinerate gue Bisa aja Tentang-tentang dong Incinerate gue Justice Crash Oh What Kok dia bisa kayak tembus gitu sih Apa sih Dia pake Pake apa gitu Pake After image kan anjir Oke Incinerate Apa loh Oh Tuh Tuh Bisa kayak gitu co Ah Justice Crash Gue gak mau pake justice crash dulu anjir Ini skill gina sumpah Justice Oh no Oh no Gue kena Oh no Oh no Oh no Oh no Oh kena Oh kena 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 Jarak deket Dia mematikan sekali guys Sumpah nih Salah satu karakter jarak deket yang sangat mematikan ya Dia Zabuza Sanji Itu mematikan semua co Oh Aduh kan Dia Sanji Zabuza Rockley Nah itu tuh Bahaya banget gila Kalau jarak deket Nah saya kita Kita harus deket juga gitu kan Ah sepeda Mampus kena gak Ah kena 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 Mati gak tuh Oke Gak mati tuh ya Oke Kenapa dia beneran jadi merah Anjir Awakened dah What 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 Justice crash Oh dia Awakened co Oke Gue Awakened juga Gue Awakened sih Dia awakened juga Soalnya coy Awakenednya gak kelihatan gitu Aduh 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 Mampus Kena Normal Punch Aji gigi sih Saya tamas bergigit Kalau kalian ngerti Kombo nya sumpah Kombo itu Gak ada otak Sumpah Ini gue tinggal skill 2 Normal punch Udah dia mati sih Skill kedua Kombo Normal punch Dia mati Skill pertama Oke Oh tidak Aku mati Ibu Kok dia pulang Kok saya tamu gue pulang Oh Persendernya belum mati Gue Kenapa anjir Itu ngebuk Ngebuk Kok mati Mati Apa anda Sumpah Gak jelas banget guys Gak ngerti gue Kenapa Ada apa dengan Saya tamu gue tadi Dari masih ada Masih ada lumayan banyak Gitu kan Dannya masih lumayan banyak Gitu Pulang lo No Dia kayak punya Kenan Anjir Apa pandah Wah itu ngebuk Gue gak ngerti guys Sumpah saya tamu gue masih ada darahnya Cok Saya tamu gue masih ada darahnya Tapi Satu match lagi Gak ada apaan Gue gak terima Anjir kalau begitu Damage kita gak beda jauh Lihat Damage kita gak beda jauh Gue mati baru 3 kali guys Oke Last match Sumpah Gak selin banget ini Dari tadi DC-DC mulu gitu Gak jelas Selainnya saya tamu juga dong Anjir Makan tuh Incinerate gue Apakah lo bakal Pakai Incinerate juga Justice Oh my god Oh my god Oh my god Anjir dia pake Justice Crash juga dong Anjir Gue di Justice Crash juga Cok Incinerate Justice tackle Gak kena Mati Goodbye Dia bakal pake skill 4 sih Dia bakal pake skill 4 sih Justice Crash Oke Goodbye dulu Goodbye dulu Oke gak kena Dia gak kena juga Makan tuh Incinerate gue Oke Oh mampus kena Goodbye Lu kena gini mati sih Mati sih Oke Oke Nice Nah gak apa Dari gue masih setengah gitu kan Kita Incinerate Aduh sama-sama Incinerate gak tuh Justice Crash Sama-sama Justice Crash Apa sih ini anjir Kau cek karakter Cok Oke Lu juga kena Lah kok malah gue yang mati What Ya sudah lah Gak apa-apa Dia udah setengah darah Cok Gak apa-apa Kok malah gue yang mati Gitu kan Malah gue yang dipukul Incinerate Gak kena cok Wah Mampus tuh Aduh gak kena cok Mati gue Mati gue Justice Crash Aduh gak kena Justice Tickle Tidak Justice Tickle Gue gak kena Tidak Ini Justice Tickle Bener-bener kalian Mesti pake setelah Skill 4 nih Sebenernya cok Mati gak Bye Oke Oke Jadi bener ya Ini Justice Tickle Kalian gak bisa Kecuali dia musuhnya Kayak deket-deket banget gitu ya Baru bisa ya Tapi kalo Kalian pake tuh sayang banget gitu Harusnya pake Pas skill ini nih Nah Skill itu baru Pukul-pukul Justice Tickle Nah Pukul-pukul Pukul Aduh sepeda gue gak kena Malah gue yang kena sepeda Makanin Sin Red Awaken Goodbye Goodbye sih Moment Raider Halo Mau kemana Moment Raider Eh malah gue di Tickle Makanin Normal Pass gue Tinggal lu Terus gue bakal pake Serious Punch guys Sekarang Gue akan pake Serious Punch Tapi gue akan Gue akan Normal Punch dulu Paling gak dia setengah darah lah Karena susah cok Oke Saatnya kita Serious No Punch Serious Punch Itu anjir gue baru tau guys Serious Punch itu gak bisa digagalin cok GG Serious Punch itu Gak bisa digagalin anjir Gue kira gue gagal Tadi barusan sumpah Gue kira gue gagal Barusan pake gue Rada kaget gitu kan Gue mau mati gitu kan Tapi Ternyata gak bisa digagalin anjir Kalau kalian udah pake Udah pake Pasti ya temen-temen ya Anjir GG sih GG Akhirnya kita bakal Kita pake Serious Punch juga Dan dia langsung mati Oke temen-temen Jadi itu aja untuk video kita kali ini Saya sama itu Menurut gue GG Combo kombo ini sih GG banget Apalagi sebelum awaken ya Itu Lalu kalian langsung Kombo 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 Langsung tackle Kalian kombo 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 lagi Itu dia udah pasti mati coy Paling gak sekarat lah Setengahnya pas tadi kita coba untuk kombo Dia tuh sekarat coy Itu yang paling GG ya Dan kalo udah awaken Udah Kalian tinggal after image Biar pindah ke belakang musuh Kalian bisa pukul 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 Atau gak Kalian langsung normal punch aja Itu udah setengah darah Ilang sih Karena normal punch aja Itu 40 damage Gila Habis itu skill pertama Juga sakit banget Yang saya tambah udah awaken ya Cuman Nah skill pertamanya ini Agak susah coy Kalian tuh mesti Apa ya Misalnya kayak Semistun musuhnya lah Jadi kalo kalian pukul pukul kan Dia tuh kayak kena semistun gitu tuh Gak bisa gerak sama sekali Nah baru kalian Bisa gitu Jadi gak bisa pake langsung Pas Misalnya dia lagi mendeket Terus kalian pake gitu Itu gak bisa Karena kita ada jedanya dulu coy Ada jedanya Kalian masih partain itu doang sih Dan Tolong Jangan serius punch dulu Kalo kalian Gak yakin Lawan kalian mati gitu Pastikan serius punch itu Darah dia minimal 50% Kalo gue ya Minimal 50% lah Minimal udah kuning gitu Kalian pake serius punch Dia pasti mati Walaupun dia ngeblok ya Karena masalahnya itu Dia bisa ngeblok Gak kayak Gon ya Gon kan Dia langsung mati tuh Biarpun kita mati Tapi dia juga pasti mati gitu Nah kalo ini Enggak Cisatama ini Ini Jeleknya disitu sih Gue kurang suka disitu Tapi ya sudahlah Oke temen-temen Itu aja untuk video kita kali ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa untuk share temen-temen kalian Supaya jangan lupa kembang Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Ciao Star Platinum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih